Intro Orang tua disalahkan karena dirinya pindah agama Salma Fina Murka Salma Fina Sunan emosi saat membahas omongan warganet Soal kedua orang tuanya Sunan Kalijaga dan Heidi Sunan Pasalnya orang tua Salma Fina sempat kena hujatan Warganet imbas keputusannya memeluk Kristen Satu hal yang orang-orang gak tahu Ini sebenarnya sedih banget Kadang aku marah Kalau orang-orang bilang ibu Salma itu gagal membesarkan anak Ujar Salma Fina Sunan mulai terisak Di kanal Youtube Melanie Ricardo yang diunggah pada Selasa 5 Juli 2022 lalu Salma Fina Sunan menyebut Kedua orang tuanya adalah yang terbaik Yang tak bisa direndahkan orang begitu saja Pasalnya mereka menerima keputusan Salma Fina pindah agama dengan lapang dada Mereka tuh orang tua luar biasa Hati mereka itu luas banget Dan aku bersyukur memiliki mereka Ujar perempuan 22 tahun ini sambil menangis Salma Fina Sunan mengalami kelegaan hati yang luar biasa Saat kedua orang tuanya tahu keputusannya untuk pindah agama Mantan istri Tagi Malik ini merasa seperti gadis paling beruntung saat itu Itu yang melegakan mereka gak usah diomongin deh Beruntung banget kan aku waktu itu Mereka masih bisa berdiri untuk kuatin aku Untuk menerima Untuk semuanya Mengasihi aku gak berubah Terkait keputusannya pindah agama Salma Fina Sunan menyebut ibu danya sama sekali tak menghakimi Apalagi marah Ia hanya berpesan agar Salma bertanggung jawab pada pilihannya itu Pesan mama pokoknya harus tanggung jawab apapun itu pilihan hidup kakak Harus tanggung jawab ya Bukannya nanti kalau kesandung gak boleh ngadu Tapi bilang ke mama Tapi obatnya cari sendiri Jadi konsekuensi apapun aku lakuin Kata Salma Fina Sunan Kabar Salma Fina Sunan menjadi nasurani mulai berhempus pada Juli 2019 Kala itu Ia terciduk beribadah di gereja kota Kasab Langka Marganet kemudian bertanya apakah Salma Fina antusias merayakan Natal 2019 Tak disangka Ia mengaku telah merayakannya selama dua kali Yang artinya sudah memeluk agama Kristen sejak 2018 silam Sebelum gempar pindah agama Salma Fina Sunan juga membuat heboh dengan kabar nikah muda dengan Taki Malik Saat itu usianya baru menginjak 18 tahun Tak bertahan lama Taki Malik menjatuhkan talak 1 pada 20 November 2017 lewat sambungan telepon Keduanya kemudian resmi bercerai pada 21 Februari 2018 silam Setelah bercerai dari Taki Malik Salma Fina yang semula berhijab saat menikah Menuai kontroversi saat melepas hijabnya dan berpindah agama